Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Pertemuan di Jakarta Ismail Sabri arah peguam saman fitnah Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sebaran fitnah yang mendakwa dia merancang sesuatu dengan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin di Jakarta baru-baru ini. Dakwaan itu tersebar gara-gara ketidak hadirannya dalam mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi UMNO pada 8 Desember lalu. Kalau nak fitnah orang pun, biarlah munasabah sikit. Kalau dalam rekod immigration, saya tak keluar negara, maknanya saya dalam negara lah. Saya sudah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah katanya kepada MalaysiaKini hari ini ketika ditanya berkaitan dakwaan itu. Selain Ismail Sabri, Mazir Khalid yang juga naib Presiden UMNO tidak hadir dalam mesyuarat tersebut. Mesej di media sosial yang dikongsikan berulang kali oleh individu yang tidak dikenali mendakwa Ismail Sabri dan pemimpin UMNO yang tidak hadir mesyuarat MKT UMNO, pada malam itu berada di Jakarta dan sedang merancang sesuatu. Menggelarkannya sebagai langkah Jakarta, Muhyiddin juga dikatakan turut berada di sana. MalaysiaKini sedang cuma mendapatkan penjelasan Mazir. Sementara itu, Ismail Sabri berkata, dia berada di Bera ketika mesyarat MKT dan makan nasi daun pisang bersama seorang wartawan veteran ketika itu. Lokasinya tidak didedahkan. Pada sebelah malamnya pula, kata Ismail Sabri, dia berada di kawasan parlimennya di Bera, Pahang untuk perasmian perlombaan kereta pacuan empat roda terkenal Rainforest Challenge International, RFC. Dakwaan sedemikian bukanlah yang pertama kali. Ismail Sabri dan beberapa pemimpin BN sebelum ini turut didakwa dalam pertemuan tertutup bersama parti dari gabungan lain sebelum ini. Kabar angin seperti itu tersebar ketika BN dilihat terbagi kepada dua kem antara mereka yang menyokong kerajaan perpaduan dengan PH dan mereka yang tidak bersetuju. terima kasih. 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 Terima kasih.